selamat malam smart listeners dan sahabat sonora this is smart yang on sub radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya ada orang yang super banget sibuk banget nget 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 buktinya apa? karena udah diundang kita reschedule gak tau berapa kali ya? mau ketiga ketiga jadi ketiga jadi oke cuma dua kali reschedule oke lah oke di depan saya ada mas jeffrey sirait dia ini adalah presiden director dari pt astra mitra ventura ya ini visinya astra ya boleh bilang ya? iya bagian dari astra financial groupnya oke kita ada sembilan bisnes jadi kalau di financial itu kan ada banking non banking sama pasar modal oke nah kita ada non banking non banking yang ngasih-ngasih duit lah ya? eh? enggak ngurus-ngurusin orang itu ngurus-ngurusin orang itu supaya usahanya bagus amin oke yang menanya-nanya ke mas jeffrey bisa lewat sms atau whatsapp ke nomor akses 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376 ya atau bisa lewat twitter at billyburn juga at radio smart fm dan juga at yang on top nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Siki persembahan dari Optik Series nah sebelum ngobrol saya pengen nyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado di Makassar Banjarmasin Aceh Balikpapan Pontianat Bali Surabaya Malang Solo Yogyakarta Semarang Purwakerto Cirebon Bandung Lampung Bangka Palembang Medan Pekanbaru Dana Force Jakarta ya ini puluhan kota yang lagi dengerin kita dan apa banyak juga yang dengerin lewat live streaming dan ini youtube channelnya lagi live juga ya oke youtube channelnya di smart fm smart fm oke mas jeffry ini sekarang ini di apa di vc ya di modal aventura ini ya tapi dulu kuliahnya loh belum ditanya udah ketawa kuliahnya di IPB oh tapi nyambung lah IPB kan institut perbankan ini kan Bogor rasanya sih rada iya ya soalnya sekarang semua yang lulusan IPB semuanya ke perbankan itu udah dari tahun berapa 80-an tapi itu suatu yang bagus kenapa bagusnya kenapa kan dipelajarin tentang enggak perbankan yang berubah kan perbankan kita taunya orang ekonomi asetansi waktu dia mau meleverage dia punya bisnis untuk masuk ke banyak sektor ternyata tidak cukup orang ekonomi atau itu jadi ternyata sektor waktu dikuasain makanya banking berani lebar oke makanya kalau nyalurin dana juga sama kalau gak ngerti bisnis properti jangan masuk ke properti bener jadi bener ya bagus ini udah ngundangnya susah kalau enggak setuju terus ditinggal pulang mampus oke tapi dulu di IPB ngambilnya studinya kehutanan kehutanan oke kenapa dulu deh saya selalu penasaran penasaran oke kehutanan menurut saya seksi waktu itu jadi saya tingkat satu kan masih biasa kuliah bersama jadi waktu kita ngeliatin mulai penjurusan ambil fakultasnya di tingkat dua tahun kedua kita bilang lalu waktu tahun pertama saya liatin yang naik BMW kok orang-orang kehutanan ini serius terus orang-orang kehutanan ada beberapa yang jadi dirjen waktu itu terus saya ngeliatin juga beberapa family jadi kanwil kok kaya semua gitu lalu saya masuk ke situ aja biar kaya wajar itu serius 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 jadi kita melihat orang jadi role model itu memang harus kita liat lalu kita tanya gimana caranya ya masuk ke hutan katanya ya kita masuk ke hutan itu tadi ada ceritanya kalau itu emang oh beneran dan itu realy itu realy bukan-bukan karena orang tua nyuruh ke situ atau enggak orang tua marah dan nangis lah oh gitu orang tua pengennya kemana ya kalau di Jakarta di Jakarta aja oh oke tapi Bogor deket lah sama Jeffrey abang saya di bank misalnya oke kenapa gak di bank hmm tapi karena kita tadi freedom pengennya bebas pergi aja keluar nah Jeffrey anak kedua ya anak kedua iya anak kedua masuk baca kanung-banu anak pertama biasa nurut anak kedua biasa pemberontak iya saya juga anak kedua oke eh malam ini bukan bukan tentang saya ini harus tentang mas Jeffrey nah terus tapi ya tapi bener ya begitu lulus terus langsung masuk ke company yang di perhutanan di kehutanan iya iya jadi sebenarnya kita milih waktu itu saya masuk ke salah satu concession holder private juga gitu terus saya lihat karir kan seperti apa saya lihat oh orang sekian lama masih di situ-situ aja gak menarik tiga bulan kita pindah lagi kita lihat lagi oh ini di mana gitu oh ternyata commitment 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 terhadap role aturan-aturan di siji lah hari ini gitu oke jadi ternyata buat saya memang pada saat itu gajinya berapa 600 tahun 1989 oke lalu saya masuk ke Malindo gajinya cuma 175 ribu tapi saya terima turun iya karena Astra oke karena kita yakin jadi kita harus punya lapangan kerja tempat kerja memang itulah tempat kita berkarir kita bisa berkarya jadi itu pilihannya oke ada alasannya oke back then ya ya kalau gini kalau sekarang ini kita tahu yang oke Astra punya berapa sih 200-an company 230-an ya something like that kan tapi kayaknya kalau jaman apakah jaman dulu itu udah gede juga dan udah menjadi udah menjadi apa ya semua lulusan mahasiswa tuh udah memang eager untuk ke Astra gitu kalau dulu saya gak ngeliat Astra-nya tapi masih di level mahasiswa kan selesai saya ngeliat sumalindo-nya oke jadi kalau di sektor itu siapa yang nyago salah satu sumalindo oke kita masuk ke tempat yang bagus i see jadi itu juga cara kita memilih sebenarnya kenapa karena satu waktu kita masih muda kita gak langsung ngeliatnya semua rupiah tidak jadi tempat yang bisa membangun fundamental kita gitu aja jadi ya milih harus milih hidup itu harus punya pilihan iya jadi karena kita punya pilihan ini gak cocok ini gak cocok oh ini cocok ya sudah masuk aja jadi lebih mikirnya ke jangka panjang karir ya bukan ngomongin job ya bukan ngomongin kerjaan tapi ngomongin karirnya ya kerjaan menurut saya sama aja dimana-mana gitu sama karena sih tadi semua sama aja pindah kemana-mana ya itu itu aja kok kerjaan itu itu aja apa coba itu-itu-nya aja itu merupakan apa jadi gini segala sesuatu bisa kita pelajarin oke lalu seberapa cepat kita belajar tergantung kita gitu jadi untuk kita masuk ke sektor bisnis apa saja memang ya waktu energi kita masih masih banyak lah gitu ya harusnya kita speed gitu iya tapi kalau kita udah baru berumur jangan pindah-pindah lah gitu oke tapi kan kita juga sudah ada di layer yang berbeda nah jadi waktu kita pindah ke suatu tempat ya dengan kita punya say lah jangan linear sih kalau bisa exponential gitu ya position gitu jadi kalau kita melihat bahwa dengan energi dan kita punya know-how atau knowledge punya tim tim apa ya tim work kita yang memang kalau di kerja itu jadi sesuatu yang mudah secara diri gitu personal harusnya sih gak susah-susah sekali harusnya gak susah-susah sekali tapi yang penting sebenarnya bukan hanya diri kita lingkungan yang kita cari tempat kerja itu gitu apa yang mesti dilihat dari lingkungan? kalau dari pengalaman yang maju buat saya, saya ngambil yang selalu mudah aja kita lihat aja kalau belum kerja itu boleh gak kita lihat tempat itu seperti apa kita lihatin aja environmentnya orang masuk atau orang duduk kayak apa orang berdiskusi kayak apa gitu kalau kita mau dikasih buku kita lebih enak lagi iya iya buku artinya financialnya mereka gitu oke jadi itu kita bisa melihat barbaya itu kalau udah di level sekarang Pak Jeffrey dong tapi dulu juga enggak boleh kita bilang boleh gak saya masuk ke apa namanya say lah kita bilang pernah saya lakukan itu eh ke toilet aja waktu ke toilet masuk-masuk kita lihatin aja hahaha tapi itu bener itu simpel simpel kelihatan ya suasana kerjanya gimana interaksi diantara mereka gimana orang ketemu atasnya udah kayak harus takut-takut wah itu males udah lagi nah jadi memang kita harus cari tempat kita dimana itu sama waktu kita mau cari rumah kita dimana betul oh kita surveinya gila-gila kan enggak harus gila-gila lah itu kan banyak bisa akses bisa nanya iya iya oke oke alright alright abis ini kita ngomongin tips-tips berkarir lebih panjang lagi tapi sebelumnya kita break dulu yang mau nanya-nanya ke Mas Jeffrey dia ini adalah Presiden Direktur dari Astra Mitra Ventura Astra Ventura ya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376 don't go anywhere check Mafia pendaga 2 ha dan selamat menikmati